Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dini lu, sehat selalu Pak. Sama-sama Mbak, sehat selalu. Pembunuhan sadis disertai dengan mutilasi di tempat yang justru boleh dikatakan padat. Kemudian ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan pertanyaan-pertanyaan yang tentu masih terus ditunggu oleh publik. Jawabannya salah satunya adalah lokasi pembunuhannya, cara melakukannya, dan kemudian juga adalah soal dua orang yakni korban, termasuk juga pelaku yang dinyatakan sempat hilang. Apa yang bisa melatar belakangnya seseorang bisa melakukan perbuatan yang sadis seperti itu? Saya sudah bersama dengan ahli psikolog forensik Reza Indra Giri. Bung Reza, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Sehat selalu, Niluh. Ya, Bung Reza, pembunuhan yang dilakukan dengan sadis diduga itu dilakukan di tempat yang justru padat. Penduduk artinya banyak orang di sekitarnya. Apa yang bisa melatar belakangi hal tersebut, Bung Reza? Kita masih sering beranggapan bahwa wilayah yang paling ideal bagi asli kejahatan adalah wilayah yang sepi. Tidak banyak penduduk. Tapi anggapan tersebut dianggap usang, sehingga lahirlah teori bystander effect, efek orang lalu-lalang. Teori ini justru ingin menjelaskan bahwa semakin ramai orang di suatu lokasi, justru keinginan untuk menolong satu sama lain, keinginan untuk bertanggung jawab satu sama lain, keinginan untuk melindungi satu sama lain justru akan ajlok secara drastis. Bahwa justru sekarang wilayah yang dianggap paling ideal, paling rawan bagi terjadinya asli kriminalitas, memang ada wilayah yang ramai. Dalam penelusuran saya bahwa korban ini disebutkan punya kedekatan sebenarnya dengan yang diduga oleh polisi sebagai pelaku pembunuhan ini. Apa yang bisa Anda baca di situ yang mungkin melatar belakangi sampai hal tersebut terjadi? Yang paling mungkin menjahat kita justru orang dekat, orang yang kenal dengan baik. Kenapa? Karena orang dekat itulah tahu persis posisi keberadaan kita di mana, kelemahan kita seperti apa, apakah kita dalam kondisi terjaga, waspada atau sedang dalam kondisi sakit. Dengan kata lain, apa saja kelemahan-kelemahan yang kemudian bisa dieksploitasi oleh si pelaku kejahatan. Anda menilai bahwa proses mutilasi yang dilakukan, menyimpannya di dalam kontrakannya itu adalah bentuk kepanikan dirinya, kepanikan akan situasi yang dia hadapi. Kalau sekedar memaksa untuk menikahi, relatif mudah pula untuk ditolak. lari saja sejauh-jauhnya, maka kondisi saya si perempuan tidak akan bisa memaksakan kendahnya. Yang saya khawatirkan dan ini perlu diinvestigasi lebih jauh oleh perempuan polisian adalah, maaf, adakah kemungkinan korban ini sudah berbadan dua? Dalam proses hilangnya korban ini, Bung Reza, keluarga korban ini sempat bertemu dengan terduga pelaku, yaitu Eki, dan kemudian berbicara jelas soal pemindahan harta dalam hal ini, apartemen milik korban. Dan itu bisa dilakukan dengan tenang oleh Eki pada saat itu. Adakah kemungkinan bahwa penampilan yang tenang, penampilan yang sopan, itu justru merupakan salah satu siasat yang dilakukan, bagi bersangkutan. Nah, kalau itu kita yakini sebagai sebuah siasat, maka justru kita pandang orang ini sebagai orang yang cerdas, sebetul dalam menampilkan tindak tanduknya dihadapan orang lain, calon korbannya. Bung Reza, Anda sempat menyebut bahwa pelaku pembunuhan ini, ini bukanlah orang yang profesional. Apa yang Anda gambarkan tentang profesional dan tidak profesional dalam kasus kejahatan seperti ini? Saya tidak membayangkan dia profesional. Saya bayangkan bahwa maksimal pemikirannya adalah sebatas pada menghilangkan barang bukti, yaitu menghilangkan tubuh korban. Namun, setelah dia melakukan mutilasi, justru muncul pertanyaan berikutnya yang tidak bisa dia jawab. Ini potongan tubuh korban mau dikemanakan. Barang bukti ini mau dilenyapkan seperti apa? Nah, karena tidak ditemukan jawaban atas pertanyaannya itulah, maka saya bayangkan bahwa pelaku memutuskan untuk sekedar menyimpan tubuh korban, alias barang bukti di dalam kotak itu saja. Banyak opini yang berkembang, yang kemudian menyebut bahwa pelaku ini psikopat nih, karena dilihat dari gerak-geriknya selama ini. Apakah bisa kita menilai seseorang berkepribadian tertentu hanya lewat gerak-geriknya, kesehariannya saja begitu? Saya pilih kita harus ekstra hati-hati menyematkan sebutan psikopat kepada pelaku kejahatan. Bahwa masalah psikopati ini bukan semata-mata berada pada level berlaku. Psikopati ini adalah cetakan otak dari sananya. Demikian kalau saya sederhanakan. Nah, kalau kemudian pelaku kejahatan terlalu gampang kita berikan sebutan sebagai psikopat, maka ini justru secara langsung kita memberikan bahan bagi yang bersangkutan untuk memilah diri. Nah, kalau kemudian nantinya majelis hakim teryakinkan oleh klaim semacam itu, bahwa pelaku ini betapapun kejijinya, tapi memang berdasarnya punya otak yang berbeda, maka tidak terlalu kemungkinan. Harapan kita akan tupus. Bukan hukuman berat, apalagi hukum mati yang dikenakan kepada si pelaku, tapi justru mungkin hukuman yang diringankan. Diganti dengan pengobatan, diganti dengan rehabilitasi. Nah, karena itu sekali lagi, hindari penggunaan istilah psikopati terhadap pelaku kejahatan. Baik, Bung Reza Indra Giri, ahli psikologi forensik, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu. Terima kasih sudah menonton!